Halo semuanya, selamat datang di channel Millions dan di video kali ini kita akan bikin simple character style yang disini aku akan pakai yaitu yang seperti kalian lihat di layar kalian disini aku kasih nama mini style karena bukan hanya outline-nya yang cukup tipis dari style-style aku yang biasanya yang sebelumnya, bukan hanya itu tapi juga objek-objeknya itu cukup kecil ya, cukup mini mini objek, jadi itulah sebabnya aku kasih nama mini style, nah aku akan bahas perkembangan style aku di video terpisah, jadi kita gak akan bahas disini, kita akan bikin karakter simple character kayak gini disini aku udah siapin projectnya aku harap kalian udah tau bikin new project ya, kalian tinggal langsung kontrolin aja atau ketika kalian buka affinity designer kalian, disitu udah muncul table intro-nya kalian langsung new document aja disitu cukup gampang atau kalau kalian gak tau, kalian pergi ke file lalu new oke ukuran yang aku pakai 4000x4000 pixel dan langsung saja kita bikin karakternya pertama-tama disini aku tidak akan bikin apa ya warnanya dulu disini aku tentunya pakai outline dan biasanya aku pakai di 7 point ya bisa saja berubah ya tergantung biasanya aku start dengan kepalanya jadi kepalanya aku pakai rectangle tool tapi nanti kita akan convert ke curve ini kita convert terus kita bikin langkung semoga shortcut-shortcutnya itu kalian udah paham udah banyak banget aku jelasin di video-video sebelumnya biasanya kalau ujung-ujungnya itu udah pas kayak gini ya udah gak mau dirubah-rubah itu kita tinggal back appearance klik chill untuk switch ke corner tool lalu kalian back appearance nah jadi notes-nya akan kayak gini kalau udah biasanya aku bikin badannya dari rectangle lagi kayak gini badannya lebih kecil ya terus ada kakinya kalau subject kalian celananya pendek ya misalnya kayak gini kalian bisa tambahin kakinya oke jadi ada pembatasnya nah untuk sepatunya biasanya aku pakai pen tool ini aku aktifin rubber band mode nah misalnya kayak gini simple aja ya kalian bisa variasikan mau lukukannya itu kayak gimana nah ini kita biarin dulu kayak gini terus kita akan bikin tangannya di ujung-ujungnya aku bikin lengkung semua nah kalau udah pas ini kita lihat dulu kita tambah ellipse tool ellipse ya maksudnya kita tambah ellipse nah kalau semua udah rasa pas ini kita bisa back appearance lagi nah lanjut kita akan bikin matanya simple aja kita tetap pakai ellipse dan disini aku kasih full warna hitam kalian bisa pakai warna lain juga gak apa-apa terus untuk mulutnya disini aku pakai pen tool karena aku akan bikin dia senyum oke misalnya kayak gini ya untuk pembuatan telinganya aku juga pakai pen tool ini kalau udah kita tinggal copy paste nah untuk rambutnya sendiri terserah kalian mau bikinnya kayak gimana kalau kalian gak mau ribet kalian bisa bikin dia pakai topi ya nah kalau udah kalian bisa tambahkan poni-poninya disini ya supaya kelihatan dia punya rambut untuk penggunaan pen tool kalian bisa membiasakannya karena gak semua juga tahu untuk menggunakan pen tool jadi pastikan kalian biasain nah kalau udah jadi kayak gini kalian tinggal warnain aja proses proses pewarnaannya aku akan bikin cepat aja ya supaya kita bisa langsung rapiin layernya oh ya disini aku lupa untuk bikin bajunya disini aku akan bikin simple aja yaitu lengkungan seolah-olah adalah yang bagian layernya ya nah ini kalian bisa masukin ke layer bodinya ya jadi kayak gini nah nanti bagian layernya ini kita tinggal ganti ke warna kulit dan disini kita tinggal bikin warna bajunya oke keadaan karakter kita sudah jadi sesimpel itu simple banget kalau kalian mau tambah detail sedikit aja bisa kalian bisa tambah di bagian topinya kalau kalian pengen gedein objek ini atau pengen kecilin pastikan untuk bagian stroke nya itu semua ya bagian semua layer yang ada stroke nya itu diaktifin untuk scale with object dan kalau kalian tadi bikin lengkungan nya nah nanti kalian bisa select semua terus back appearance itu kalau misalnya kalian pengen bikin objeknya ini kecil atau besar dan juga pastikan kalian bikin satu group untuk semua ini supaya lebih gampang aja nah disini kalau kalian gedein nanti dia akan jadinya kayak gini kalau kalian kecilin dia akan jadi kayak gini nah jadi pastikan kalian lakuin hal-hal yang tadi aku bilang nah makanya setiap kali aku bikin mini style kayak gini aku itu udah tentuin besarnya kayak gimana jadi gak ribet untuk gedein atau kecilin lagi kira-kira itu adalah pembuatan simple character dengan style aku yang baru nanti kalian bisa coba-coba juga sendiri ini kalian bisa custom ya terserah kalian mau kayak gimana karakternya dan ya terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat kalian juga bisa coba-coba sendiri kalian bisa modifikasi sendiri kalau kalian pengen tambahin dengan style kalian juga bisa jadi tetap kreatif dalam bikin ilustrasi ya dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like kalau kalian punya saran request atau masukan atau pengen bertanya kalian bisa langsung komen di bawah dan support terus channel ini dengan cara subscribe follow instagram aku di addmillions dan kita akan jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih